ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Adita Maes Campur jangan lupa apanya tok-toknya ya oke kembali lagi bersama saya Adita Maes Campur edisi di konten minggu siang atau minggu pagi nih cok matane goblok cok cote cok cote baru opening udah dibikin emosi loh matane matane jangan dicontoh nyebrang model-model seperti itu boloh ya jangan dicontoh jangan dicontoh jangan dicontoh nyebrangnya sembarangan boloh ya ayo 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 meh ayo aduh baru opening udah dibikin deg deg gancok matane garipirang meternya ngarpi loh ini mungkin di kamera tuh kelihatannya jauh karena efek lensa ultrawide nya boloh ya aslinya kiri super cok matane untung sempet ngeremi loh astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim masih deg deg ganc bolo yoh ayo nembi woy mangket nembi woy pening luis digawe jantungan ngeyong 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 kucok matane matane ya oke di kesempatan minggu siang ya ini minggu siang seperti biasa pasukan san molor yoh pasukan san mori tangini kawanan ya jadinya kita ini menjadi pasukan san molor bol yoh oh tadi kesempatan san mori eh san molor kali ini saya ga sendirian nanti ya ada mas jodis sama temen-temen yang lain cuma untuk mas nanda ini saya belum tahu udah bangun atau belum yoh tadi malem pas saya live di tiktok itu udah janjian katanya mau san mori bolo yoh katanya mau san mori cuma untuk san morinya hari ini kita belum tahu untuk tujuannya itu mau kemana asli kita nek ngerembok san mori ki gak direncanakan terlebih dahulu maksudnya nek janjian saya san mori itu janjian cuma untuk tempatnya kita tidak merencanakan bolo yoh nek tempatnya oke jadinya kita itu lebih sering kumpul dulu entah itu ditempati mas nanda atau mas jodis nanti baru ngerembok mau kemana bolo yoh saya yang jelas ini saya ke arah wetan berarti untuk san molor kali ini ya kita ke arah wetan gak mungkin ke ngulon lagi bolo yoh udah jauh-jauh dari kulon ke ngetan kok san molor nya mau ke ngulon ya itu gak mungkin yoh jadi untuk tujuan san molor kali ini kita mau ke ngetan dan cuma untuk arah dan tujuannya saya belum tahu ini mau san molor kemana bolo yoh saya tak ngikut aja sama temen-temen nanti tak rem bukan dulu bolo yoh tadi mas jodis WA soalnya saya tadi nyuci sep bikin su itu gak asik bolo yoh tak cuci steam bos gak sanggup nyuci sendiri tak cuci steam bolo tadi yoh terus tak kasih caption tak kumbasik beri QTV terus mas jodisnya nyantol ya mas jodisnya nyantol cari info bolo yoh yowes kita gas aja tak ketempatin mas jodis dulu cuma ini untuk mas nandanya belum nyantol bolo yoh mas nandaki naik jamaahnya wini kirung tangi bolo mas nandaki naik jamaah wini kirung tangi ya jadi ini tak otwkan dulu aja nanti untuk perkara temen-temen yang mau ikut monggo silahkan bolo yoh kita tunggu ditempatin mas jodis nanti kita berangkat bareng yang jelas untuk esan molor kali ini kita ke arah ngetan untuk arah dan tujuannya belum tahu mau kemana bolo yoh yang penting apa? yang penting gas dulu baru curhat bolo yoh kegiatan ini minggu pagi ini gak esan molor yoh ah klang klom untuk ini ngumah bolo yoh lebih baik kita keluar cari referensi cari udara segar bolo yoh ngonten-ngonten seperti biasa ini tadi mas boyor juga nginfo tanya meh san molor kemana cuma ya karena saya belum tahu san molornya mau kemana eh san molor san molor bolo yoh saya belum tahu san molornya mau kemana jadi nanti ini tak mampir ke tempatnya mas boyor dulu tak genah kesek mau ikut atau enggak yoh nak mau ikut nanti berarti kita rame-rame sama temen-temen bolo nanti san molor dvn ya nanti san molor dvn ini kurang asik bolo san molor ya minimal papa topo lima tadinya tuh asik di jalan bolo yoh nanti dvn ini rasanya wiyo 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 masak nih masak nih ya nanti san molor san molor dvn ini masak nih bolo oke ini saya udah sampai di mandir aja aja mandir bolo lihat situasi aman bablas kaya ee saya penting situasi dan kondisi itu aman bolo yoh saya penting tetap hati-hati tetap konsentrasi ojo meleng naik motoran bolo yoh ayo wiyo ayo wiyo kini mah geber balik papi yee duwe sepion rango jelokburi ini ngapa mending copot sisang kaya gitu mending rasa spionan timbangan duwe sepion ragawe jelokburi ini ayo 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 mending rasa mas boyor sebentar tak gendah keseh yoh tak gendah keseh meh meh lu pula anjay venturer kita selawatin dulu polo yoh alhamdulillah alhamdulillah idinah muhammad kemaren banyak yang kumin mas hadith kapan main diesel matane main diesel itu ragotnya gak sedikit polo yoh ragotnya banyak main diesel bos lalu kuat polo yoh belum kuat jangan bilang jangan kuat bilangnya itu belum kuat lah kue mayasan mauri masangi lampu kepriwe ooooh terus ganteng banget ya kue kue luh kue kue gendih batak kue delang 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 itu kalo ada panggung ke kue ganti mani lalu lu cu temen ya luh kue 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 akus jadi gak dimasang kok nya mayasan mauri apa aneh kue ganteng banyak bu apa aneh sih enteng masih ya ini berhenti lagi kue ada bro, saya ada ini motor ngunyong mati saya ada ini ada di pasang ini minggu dah lor saya ada ini mati oke lanjut polo ya, kita lanjut, lanjut, lanjut tadi mas bayar ada tamu itu, ada mas velan ya jadi gak bisa ikut san mori itu mau beresin beresin lampu biletnya mas velan itu pasang lampu bilet, nah ini mas hafitnya wis buka orang oh neng minggu libur ya, neng minggu mas hafit libur polo oh iya, tadi saya bilang cdi mati itu asli polo ya tiga cdw trandul v1 itu cdi nya mati bos gara gara apa timming kuda ini jadi untuk beberapa komentar temen temen ya masukan dari temen temen yang ada di youtube yang ada di tiktok mas, hati hati jangan keseringan dirip ke, keseringan dipanjer timming kuda nanti antara cdi dan koil polo ya antara cdi dan koil itu pasti kalah dan itu saya ngalami sendiri polo ya untuk cdi emp, cdi emp yang ori itu punya saya modar polo ya makanya kemarin ko tak kasih cdi sogun kebo yang merek pukuyama itu ko berebet-berebet berarti itu tanda-tanda cdi mau mati lagi ini saya udah mau habis 2 cdi ini polo ya saya udah mau habis 2 cdi ini polo ya saya udah mau habis 2 cdi ini gara-gara masing timming kuda co ya sebenarnya, ini selama pemakaian kalian makainya nggak terlalu sering itu aman-aman aja polo ya kayak mas mono itu makainya nggak terlalu sering ini saya itu tak buat cek sound terus bos setiap kali saya live tik tok mata kaget kok Iya setiap kali saya live tik tok itu banyak yang minta review polo ya ada yang minta sepil thamingkuda mas tablet layar segini sepil ke timing kuda mas akibat sering digunakan akibat dibuncur itu menyebabkan CDI nya modern ini saya udah mau habis dua nih untuk yang yang terakhir yang berbet-berbet itu belum mati belum belum mati cuma hampir mati bos ya di gawahnya motornya udah rapinak di gawah motornya udah berbet-bet boleh ya ya nanti tak cariin CDI lagi aja gak apa-apa boleh ya cuma nek selama pemakaiannya gak sering selama pemakaiannya itu paling cuma buat sebentar toa 15 atau 30 detik itu gak apa-apa nek saya tak panjir satu menit bos ya memang rekayasa arus listrik boleh ya jadi mungkin karena efek relay apa flashernya boleh ya menyebabkan arus listrik itu entah yang masuk ke CDI entah yang ke coil itu gak stabil menyebabkan coilnya mati itu kalau kesahnya masang timming kuda-kuda jadi buat yang tanya kemarin keluh kesahnya wakil timming kuda itu apa mas adit karena kemarin belum ada belum ada trouble jadi saya belum bisa jawab keluh kesahnya karena kemarin saya udah ngalami CDI nya ini udah mau hampir mati dua-duanya jadinya yaitu keluh kesahnya boleh ya cuma untuk setang aman aja untuk setang seher kemarin aman buktinya kemarin pas dibongkar bandulnya itu masih bagus sehernya juga masih bagus polo makanya gak jadi ganti bandul makanya gak jadi ganti seher cuma ganti nokennya aja bos untuk nokennya tak ganti pakai yang durasi pendek untuk yang kemarin itu nokennya tuh kepanjangan makanya bawahannya lemes pol polo yoo untuk 3CGDW Trondel V1 udah redisi udah jadi sama mas ayah suruh dicoba dulu aja mas nanti nek ada kurang tinggal ngereset gear ya polo yoo cuma kemarin dicoba sama mas ayah itu untuk atasannya masih berbet polo yoo yaitu dikarenakan CDI yang mau mati polo CDI yang mau mati yaitu ada efek sampingnya ternyata pakai timming kuda-kuda kan itu ada efek sampingnya oke untuk yang kemarin tanya apa efek sampingnya yaitu tadi udah tak jelaskan polo yoo ini saya tak menuju ke tempatnya mas Yudis polo seperti biasa yoo kita off cam kan dulu nanti kita on cam kan lagi ini udah hampir sampai di lokasi karena itu untuk menuju ke sana masih agak lumayan jauh polo yoo telakku ini yowes garing jadi kita off cam kan dulu nanti kita on cam kan lagi oke bentar lagi sampai di tempatnya mas Yudis polo yoo bentar lagi sampai di tempatnya mas Yudis tira kampleng iya iya bahwa 100 porong ini ada cuaca alhamdulillah panas panas pol ini cowok ah sampai di helm aja tembus ini panasnya sampai ke ubun-ubun pula yoo yang lagi panas enak cuma nanti abis jam-jam duhur itu nganu bos biasanya ini mendung terus udang bos belok kanan ayo ada bocil 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 lagi mainan apa itu belok kiri iya ini seh bcb ini enak motor motor yang tingginya segini ya buat corner ringan miringnya kayak apapun tetep gak bakal kandas bos ini bawa motor motor cpr bawa motor trondol itu susah bos nah yoo dapet indonesi lo sih kaya ngelirin bawa motor oke nungguin bujang dulu iya oke boloh lanjut tiga pemuda gabut ini efek tertinggal Sanmori sama rombongannya mas mega ya soalnya tadi berangkatnya itu ya kesiangan sing jelas bos, ini rombongan tangi kawanan KB bos ya ini saya udah bareng sama mas Yudis sama mas Nanda juga kita bertiga ya untuk yang lain-lain kayaknya gak berani ini mau Sanmori ke diing boloh ya ya anek kayaknya mas Mon itu gak mungkin berani soalnya obahnya kecil-kecil motornya ceper susah polo ya jadi ini kita gas bertiga aja bos mas Yudis, mas Nanda sama saya bos untuk jalurnya nanti lewat Karangkobar via Karangkobar aja ya kita lewat jalur sini jangan lewat jalur Wetan sebenernya lewat jalur Wetan itu lebih enak sih cuma temen-temen pada gak berani bosku temen-temen pada gak berani naik lewat jalur Wonosobo naik lewat jalur Wonosobo itu lebih bagus pemandangannya bos ya pemandangannya itu lebih bagus terus untuk pemandangan kanan-kirinya juga bagus tapi ini nanti kita naik lewat Karangkobar pulangnya nanti turun lewat Wonosobo kita lihat situasi dan kondisi polo ya ini temen-temen podong gawo mantel akurang gawo mantel nanti beli saja polo ya nanti beli saja disana timbangan ini gawo ini mantel sekau macok riwoh polo ya saya nih pergi-pergi jauh apalagi nih sendirian itu paling gak suka nih bawa tas gendong polo enggak nyaman rasanya ya rasanya itu enggak nyaman naik pergi jauh touring jauh bawa-bawa tas gendong itu sebenernya enggak nyaman ya makanya ini saya tadi enggak bawa tas dan enggak bawa mantel bos ya 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 akhirnya untuk Sun Mollor kali ini ya bukan Sun Mollor ini ya Sun Mollor rasa touring tipis-tipis polo ya tidak terlalu jauh sih cuma dua jam perjalanan aja dua jam perjalanan naik dari tempatnya saya dari kelampok menuju ke Dieng polo untuk tujuan kita ke Dieng kali ini yuk info wadum cak info wadum ya ini kita request apa ya itu rutin request dari para subscriber yang kemarin minta info wadum kita gas ke Dieng hari ini bos sing dong info wadum kita ketemu di Dieng hari ini ngomong hari Minggu kayaknya di Dieng rame bos enggak kayak pas saya lewat Dieng itu ya hari apa itu makanya sampai di Dieng itu sepi polo ya ya namanya tempat wari visata ya rame ini nih di Dieng minggu cak di luar hari Minggu ya gak rame sepi bosku ya ini kita lewat jalur belakang polo ya kita lewat jalur belakang biar apa biar aman cok kekuatan ini jgelungannya gede ini polo cok lewat jalur belakang nanti tembusannya banjarmangu bos ya terus langsung naik nanti ini udah sampai di banjarmangu belok kiri langsung naik polo ini temen-temen pada nggak kelihatan oh di belakang aman ayo 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 belum apa-apa ini udah sampai sini udah mendung ya wah wisake sing podong anggung mantel polo ini udah neng di ya ini udah mulai naik-naik jalurnya polo ya jalurnya udah mulai naik-naik ini nanti di depan pokok ada bakul mantel tak beli mantel ini sekali saya tok ya nggak bawa mantel polo ya ya resikonya naik lewat jalur sini itu hujan polo tapi naik lewat monosobo itu nggak hujan bos anehnya ya kok bisa kayak gitu aduh saya juga heran bos tuh ya dari lawan arah udah pake mantel semuanya nih pilihnya pun sepe tuh waduh 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 wis dong anggung mantel cok musuhnya naik sanmurikawanan yang ini gitu cok musuhnya naik ayo 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 gaono anu yoo gaono minimarket iki singadol mantel ini udah pada kelebus ya yang dari atas ini tak tanya temen-temen ini mau lanjut atau enggak pribek ye lanek besok dari kita ngerti ya cok orangnya bakul mantel tapi nak mikir lewatnya monosobo aman jut nah pribek ye pribek pribek nah resiko ini kuyong ini cok cuaca di lapangan itu tidak menentu bos iki geludu ewi seru banget neng the world cok pribek sinang nanti nangka-nangka ya bukakan mikir warung apa maka-nangka mayu lanuk ngeset ke video nangisor api kenang-nangka kenik hitung jalan singkene bok patenibai montore pengalap geludu arp ngapa gobluh ini nek dilanjutin nih jelas kelebus ya akibatnya panggine kawanan kabeh bolo iya wes geludung ke waj geludung ke waj ande kia pak tapi motornya kelebes wes parkir kene waj aduh hah iya mbuh ya orang ngerti kaya ini geludung ke besmoni seru banget ya kita sarapan dulu bolo yoh iki pemuda pemuda gabut ya nek di lokasi nyatanya seperti ini cuacanya bos walaupun pakai mantel tapi yoh woi versat leser cuacanya kayak gini mau gimana lagi bos gagal lagi gagal lagi yoke bolo ini tadi lanjut bolo yoh tapi setelah lanjut ini mas nandanya hilang ini yoke 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 mas nandanya ini hilang yang nandanya gitu yoke kok gak ada yoke yoke tadi sehabis berhenti di warung itu saya sama temen temen ngopi ngopi yoke yoke apaman neng yoke 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 tumpah no travel lah ya cok ya sih yang penting gas dulu ini congore nyetep yang tajakan hehehe oh naftapnya maning dah si si, 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 si bismillah, 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 anco anco oh, jodh gas pur, oke so, rera kuat kuat, 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 kuat iya, apa cuma ada apa cuma ada nyetep tiga nih, tanjakan motor kok keder, keder, tau ini jok anco, matanya haa, kayak yudis hehehe 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 mati busi ini caranya kok busi busi orif mata orif dung 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 gue yuk yuk stop kanan kiri yuk, tanah kuat yuk 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 nah ngarepsi ini bayangkel Miki ya kok bisa yuk ya ngarepsi ini bayangkel yuk 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 aduh 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 ini sebe gaesok gawe nyetep nih tanjahan boleh koplingnya angin lepul perjalanan yang sungguh nyeni nih aduh tekan durong lorok lorok nah itu ada bengkel wis kita cek saja di bengkel boleh yuk kayak kayaknya businya bos wis keno decek sek ini koplingnya yuk dan cok tenan nih koplingnya cok wis decek sekai nanti kita lanjut lagi yuk ini wis wis resmi gagal wis resmi gagal ngegas soalnya ngone mas nandaki trouble ngasih rokok sih doa dibuang yuk wis saking frustasi nek rokok sih doa dibuang ini wis gagal 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 wis gagal tayang si olympus ngambek boleh yuk cuman gak tahu ngambeknya tuh di faktor apanya tuh gak tahu tadi apa bodinya enggak dibaut tadi kata masih disbus busnya udah udah jecek karbu aman gak ada airnya ya mananya lagi yuk paling di kuil atau di perkabelan yang lain lah nggak tahu saya soalnya nek di apa nama nih perkabelan motor itu wis wis gerok oh gara-gara kie mek tukul gara-gara gak mau jalan baik gak mau jalan wis kita kita pukul mundur dulu ya wis gak sih doa 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 enggak ngembun ya si alek temen kematin ngembun di oh gak ngembun nyong taman deh saya bikin seaman bro enggak ngembun kan yuk wis gak sih doa gak sih doa wis gak sih doa gak sih doa kita puter balik aja kita hehehe gimana ngasih lu muten wis kita mundur aja wis gak sih doa yuk next lain kali kita prepare kan dulu olympus biar bisa naik ke dieng boleh yuk ini untuk sementara hari ini kita gagal gas ke dieng ih ngering trawas dere malah kiki urungannya seprapatnya acan londaki londaki londak urungannya setengah acan perjalanan ini boloh tapi yaus gak harus rapopo saleh motor trobel ya mau gimana lagi kita gak tau kapan motor kita mau trobel timbangannya dipaksakan itu nanti tanjaan di depannya itu lebih tinggi boloh ya kita pukul mundur aja balik 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 aja balik 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 wis timbangannya resiko bos kok ngede kita pukul mundur wis aman sepeng tengoknya tepeng tanjaan aku gaes coba pakaian perkalian jadi hangus bos wis gelondongnya baik oh iya mayu hati hati ya ndak mayu yuk cepetan yuk hati hati wis pas nandanya tinggal laik ini kan melaku dewe aman yoo aman yoo ini jalannya kebawah itu turunan kita tungguin mas nanda dibawah bos ya mau gimana lagi yoo namanya motor trouble yoo juga dipaksake jangan dipaksakan gue loh tambah fatal nanti ya posisi motornya mas nanda mati gitu wah yoo malah gerimis yoo kita mau bolak balik nih kini terus yoo udah tak bawa mencoba naik tadi sama temen-temen ya tapi ya motor trouble ini tadi yang buat kita ngopi sama sarapan bolo yoo balik lagi aja weh setimbangannya resiko bolo hahaha hahaha apa lampunya mati ya eh buruk 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 anggel 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 kontak kontak larinya kok kontak pedul bawe dari tadi malem itu trouble itu yoo apa kaya sih ngerontok hahaha 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 weh berat berat yoo berat 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 wehs hai 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 kipok sebor anak pentokan joket bro anggel jauhnya roto cok gawe nyetep anggel gitu cok yoo yoo motornya kok tinggal haa jokalo mobil terus bai mohnya mas mega apa ditinggal kok gari diacer ayo yoo semangat co dan co asuh asuh rasa belak co matanya 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 susah berbelak seperti babi yoo semangat co bantuk matanya bacing waa waaaaa aduh sikili pagelino gitu aduh pagelino tenana nih gitu ayo 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 wess wess awan wess wess tapi nanti di depan kayaknya masih ada tanjaan polo yoo bismillah saja semoga gak hujan yoo bismillah bismillah malau dan matanya ters langsung uutan gede tuh terus tuh utahnya teres tetan yoo udahnya gede banget cok matanya gono yuk bantok yuk ini 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 yuk Aduh Astaghfirullah Astaghfirullah yuk itu temen-temen pada di atas bos aku tak disini aja weh padahal perjalanan itu masih jauh naiknya yuk ini tadi nak dipaksakan tetap buat naik itu percuma soalnya soalnya motornya mas nanda itu mogok bolo jadi kita ya wes kita pukul mundur aja nunggu hujan agak reda nanti kita gas lanjut lagi bolo yuk iya bolo ini karena cuaca tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan bolo yuk ini masih ujan masih hujan yuk saya aja ini pakai payung bolo yuk terus berhubung motornya mas nanda itu tadi tadi trouble yuk tadi mengalami trouble motornya mas nanda ini disini nih wah yuk ini ya motor yang trouble tadi wah ya terpaksa kita pukul mundur tidak bisa melanjutkan perjalanan bolo dikarenakan untuk cuaca motornya mogok jadi kita ya mau gak mau harus pulang bolo yuk harus pulang dan tidak bisa melanjutkan perjalanan nah ya nanti kapan-kapan kita agendakan lagi untuk nge gas nge gas lagi ke diing bolo yuk tetap nanti kita carikan hari yang pas bolo yuk yang jelas semangat gasik yuk coq nanti membahayakan orang ini aspalnya ini aspalnya ngelete nanti tetap kita agendakan lagi untuk nge gas ke diing bareng sama temen-temen bolo yuk ya oke mungkin untuk konten kali ini kita cukupkan dulu sampai disini besok kalau jadi gas ke diing kita apa yuk rencanakan matang-matang preparekan motornya biar naik di perjalanan itu gak trouble bolo yuk ya oke ini kita masih naduh disini ulangnya yuk nanti naik mantel eh naik mantel naik ujahnya udah agak mendingan bolo yuk soalnya yang gak bawa mantel saya tak bolo yuk ya oke mungkin untuk konten kali ini cukupkan dulu sampai disini sampai jumpa di konten saya berikutnya saya acapkan terima kasih untuk yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir dan tidak pernah bosan saya acapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari nol sampai ke sini pokoknya stay terus di channel youtube saya tonton terus video-video kedepannya boleh wah ini tadi ngawur ini penutupannya cok ini berhubung hutan yuk tak akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa penyakit tok tok nyai jajajajaja terima kasih terima kasih